Halo semuanya, kembali lagi di Bro Pini. Tema kali ini sebetulnya udah lama bertengger gitu ya di kepala gue. Terus kalian juga udah pada banyak banget yang request. Karena juga gue perhatiin belakangan kemarin diskusi soal beauty privilege itu emang lagi mainstream kan, terutama di media sosial. Gue juga sering banget nih akhirnya ngeliatin cuitan atau postingan orang-orang yang bilang bahwa jadi orang yang cakep itu enak, terus hidupnya tuh gampang, masalah berkurang, terus everything seems so easy for them. Hanya karena mukanya cakep. Sebelum kita divein lebih lanjut, kayaknya akan lebih masuk akal kalau kita ngebahas tentang privilege-nya dulu nih. Di dalam suatu masyarakat itu kan pasti ada yang namanya inequality atau ketidaksetaraan. Dan dasarnya itu atau lahan dasarnya itu macem-macem. Bisa karena ekonomi, bisa karena ras tertentu, bisa karena gender tertentu, atau agama tertentu, bahkan orientasi seksual tertentu. Nah akhirnya di dalam dinamika ini ada nih orang-orang yang mendapatkan keuntungan cuma-cuma. Hanya karena statusnya dia itu punya kuasa yang lebih besar di konteks sosialnya. Privilege yang paling sering kita denger itu adalah male privilege, terus white privilege, kalau konteksnya kayak di Amerika Serikat atau di negara-negara barat. Terus class privilege, kalau di Indonesia ada muslim privilege. Dan jika ada yang diuntungkan nih dari suatu sistem yang tidak setara, udah pasti akan ada orang-orang yang dirugikan atau diopresi. Dan biasanya orang-orang yang dirugikan ini akhirnya akan lebih sensitif dan lebih aware nih soal ketimpangan tersebut. Contohnya, BIPOC atau Black Indigenous People of Color, dia akan lebih aware soal rasnya dia dan soal isu rasisme. Terus orang yang queer atau non-binary, dia akan lebih aware soal gender dan seksual orientasinya dia dibandingkan orang yang hetero. Terus perempuan, dia akan lebih aware sama gendernya dia, terus soal isu patriarki dan isu feminisme dibandingkan laki-laki. Menurut gue dengan makin mainstream, diskusi oleh privilege itu akan makin baik. Karena orang-orang jadi akan makin sadar, dia nggak akan ngeremehin, dan akhirnya mereka juga bisa ngebongkar sistem yang timpang tersebut. Karena memang ketidaksetaraan itu bisa ada dan thriving karena orang-orang yang diuntungkan dari sistem ini, dia terus-menerus melestarikannya. Well, it's not right, but it makes total sense. Karena mostly, kalau lo berada di atas, you're privileged enough, you don't wanna give up your power. Apa sih sebenernya hubungannya antara privilege atau unearned benefits dengan attractiveness, dengan daya tarik seseorang? Padahal kan katanya cakep itu relatif, kan? Cakep itu subjektif. Ternyata ada banyak studi yang ngebuktiin bahwa memang ada karakteristik fisik yang hampir semua orang setuju, kalau itu tuh masuk kategori cakep. Physical appearance itu nggak cuma berhubungan dengan estetika aja sebenernya. Kenapa akhirnya manusia itu lebih prefer orang yang cakep gitu ya? Itu berhubungan sama kesehatan dan kesuburan. Jadi berhubungan dengan dua hal yang paling penting untuk melanjutkan eksistensi manusia di muka bumi ini. Fitur atau karakteristik pada laki-laki dan perempuan yang dianggap attractive, itu biasanya memang adalah pertanda bahwa si orang tersebut lebih kuat dan lebih sehat. Contohnya, laki-laki dianggap lebih sehat kalau dia punya level testosteron yang tinggi. Nah, biasanya laki-laki dengan testosteron yang tinggi tersebut punya fitur muka yang kita anggap tuh ganteng ya, atau maskulin gitu. Kayak rahangnya sama dagunya itu chiseled gitu kan, terus brow bones-nya divine. Begitu juga dengan perempuan. Jadi perempuan dianggap lebih subur kalau level estrogennya lebih banyak, lebih tinggi daripada level testosteronnya. Nah, perempuan seperti ini biasanya punya feature yang kita anggap atraktif. Contohnya, kulitnya lebih mulus, atau tolang pipinya lebih tinggi gitu. So basically our obsession with beauty and physical appearance did not come from nothing. Orang-orang yang punya daya tarik memang intinya hidupnya lebih enak di berbagai aspek. Mereka dianggap lebih pintar, terus dianggap punya personality yang lebih bagus, dianggap lebih capable, jadi kayak hello effect gitu, dan lebih gampang dapet pasangan. Terus dalam berkarir juga, orang yang lebih cakep dia lebih gampang dapet kerja, terus digaji lebih tinggi. Padahal kalau berdasarkan studi, mereka tuh gak lebih pinter, gak lebih produktif, ataupun gak lebih mahir daripada yang gak cakep. Cuma, karena orang cakep itu biasanya punya self-confidence yang lebih tinggi, akhirnya mereka kelihatannya lebih kompeten. Dan bahkan attractive bias ini juga ada di legal system gitu. Orang yang less attractive mendapatkan hukuman yang biasanya lebih lama. Nah, karena orang cakep itu secara umum punya pengalaman hidup yang lebih baik, dia diperlakukan lebih baik dari kecil, terus dia juga mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari orang-orang sekitarnya, lebih dimengerti. Akhirnya, itu semua bermanifestasi ke dirinya dia, dan berpengaruh ke overwhelmingnya dia. Jadi, beauty privilege itu memang ada. Tapi, layaknya isu sosial lain, beauty privilege ini sebenarnya gak berdiri sendiri. Dia intertwine sama isu-isu lain. Maksudnya gini, Di masyarakat umum kan, yang dianggap lebih cantik itu adalah orang yang berkulit putih. Dan, ini kan bener-bener apparent ya, kalau masalahnya itu dari colorism gitu. Dan, seperti yang pernah gue bahas juga di channel gue, untuk tiap-tiap negara, colorism itu unik. Ada yang akarnya udah lama banget, dari zaman dinasti-dinasi kuno, kayak negara-negara di East Asia gitu. Cina, atau Korea. Ada juga yang akarnya udah purely racism, dan white supremacy, kayak contohnya di Amerika Serikat. Terus, orang yang tubuhnya sempurna, itu lebih dikonsider cantik, atau ganteng, atau cakep gitu. Ini juga karena masyarakat kita tuh ableist. Jadi, orang yang punya disabilitas, dia banyak dapet stigma. Dianggapnya dia gak bisa functioning secara normal, seperti orang-orang lain gitu kan. Dianggapnya tidak sempurna. Terus, orang kurus. Dia, in general, dianggapnya lebih cantik, dibandingkan orang yang gemuk. Jelas banget, ini fat phobia, dan juga classism. Terus, kalau ada orang yang gemuk, kayak Lizzo misalnya, yang dia itu pingin ngasih positive message tentang badannya dia, dia pingin punya positive body image gitu kan, kadang-kadang akan dituduh menormalisasi obesitas gitu. Dan kenapa ini masalah kelas? Karena yang ibadatnya punya akses ke makanan yang sehat, yang bernutrisi, yang bergizi, terus punya akses ke fasilitas buat olahraga, kayak gym gitu kan, atau mau sepedaan, itu rata-rata orang yang kelas sosioekonominya either menengah atau menengah ke atas. Stereotif gender itu juga berhubungan dengan beauty privilege dan beauty standard ini. Perempuan dianggap lebih cantik kalau dia feminim, terus laki-laki dianggap lebih ganteng kalau dia maskulin. Orang transgender juga seringkali dianggap tidak sesuai dengan beauty standard di masyarakat yang cisnormatif nih, kayak kita sekarang. Apalagi misalnya, si transmennya ini, dia masih kelihatan fitur perempuannya gitu kan, jadi dia tuh terlalu feminim untuk dianggap sebagai laki-laki yang ganteng. Begitu juga dengan perempuan yang transgender. Misalnya dia belum going through the hormone stuff gitu kan, jadi masih kelihatan maskulin, nah dia nggak dianggap cantik. Terus yang dikonsider cakep itu biasanya yang masih muda. Nah ini udah straight up ageism gitu kan, kita selalu ngasih stigma atau even demonizing aging process dan signs of aging gitu kan, kita takut kalau misalnya udah mulai muncul keriput atau kulitnya sagging atau kendor gitu. Padahal ya ini kan natural process. Namanya juga kalau orang berumur udah pasti fisiknya berubah. Ngomongin soal privilege, itu sebenarnya cukup sulit karena kayak yang gue bilang sebelumnya, orang-orang yang punya privilege biasanya dia nggak sadar dia punya so they don't wanna talk about it gitu dan biasanya dia juga nggak ada usaha untuk dismantling sistem tersebut. Begitu juga ketika ngomongin beauty privilege. It's not as blatant as male privilege or white privilege gitu kan. Dia abu-abu banget dan kalau ngomongin soal fisik itu agak-agak awkward karena kalau yang buka suara itu orang yang cakep, dia mungkin akan dianggap kepedean. Tapi kalau yang buka suara orang jelek, dia dianggapnya salty sama orang cakep gitu. Dan secara umum sebenarnya kalau kita membicarakan soal privilege, approach kita juga nggak bisa terlalu absolut. Kita nggak bisa pukul rata bahwa si individu ini hidupnya akan straight up enak terus dan gampang karena mukanya dia enak dilihat. Karena poin penting dari privilege itu adalah konsep intersectionality. Yaitu seorang manusia punya berbagai identitas dan setiap identitas tersebut, dia berinteraksi satu sama lain, ada yang further ngasih privilege ke orang ini, dan ada juga yang malah mengopresi si orang tersebut. Dan itu semua akhirnya nih combine memberikan pengalaman yang unik khusus untuk si orang itu aja. Contoh gampangnya, beauty privilege itu kan berpengaruh ke semua orang. Perempuan, laki-laki, atau in between, mereka bisa dapat dampaknya. Cuma pengalaman si perempuan cantik dan pengalaman si laki-laki ganteng itu bisa beda. Karena kalau kita ngeliat aspek gendernya mereka nih, dalam tatanan masyarakat kita sekarang ya, laki-laki lebih ada di atas. So the male privilege plays a huge role in his overall experience. Pengaruh beauty privilege ini juga lebih besar ke perempuan, karena secara umum, perempuan lebih sering di-judge penampilannya. Terus dia juga lebih sering di-objektifikasi. Laki-laki, mukanya kalau misalnya dia jelek, masih bisa ditolerir, apalagi kalau dia tajir. Begitu juga dalam konteks ras, misalnya di Amerika Serikat, ada POC, yaitu person of color. Dia ganteng. Terus dibandingin sama white guy yang mukanya biasa aja. Nah mostly yang dapat privilege tetap si white guy, karena ya masyarakatnya mereka standarnya masih white banget gitu kan. Makanya misalnya ada POC tapi dia white passing, dia bisa dapat privilege dibandingkan POC lainnya yang lebih gelap kulitnya. Terus nih, yang menarik adalah, gak melulu beauty privilege itu memberikan dampak positif ke orangnya, yang physically attractive ini. Dampak negatifnya juga ada. Contohnya, orang yang cakep itu dapat ekspektasi lebih besar dari lingkungannya dia. Jadi, misalnya dia tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, dia akan dapat repercussion lebih besar. Beauty privilege ini juga ngebentuk pandangan yang gak sehat akhirnya terhadap fisik kan. Akhirnya, perempuan nih terutama, selama dia hidup, dia akan constantly dihantui narasi bahwa fisiknya itu adalah salah satu poin utama dalam dirinya. Salah satu virtue yang penting dalam diri dia. Soalnya, kalau orang cantik kan mostly yang akan di brought up nih dalam dirinya dia ya, wah lu cantik banget ya, aduh cantik banget beb, oh iya makasih lu juga cantik gitu terus gitu kan. Makanya akan susah untuk beberapa perempuan melihat beyond her appearance. Dia jadi shallow, terus akhirnya in general perempuan jadi lebih kritis terhadap fisiknya dia dibandingkan laki-laki. Dia jadi lebih ngebanding-bandingin fisiknya dia sama orang lain. Terus dia jadi lebih punya kemungkinan yang besar untuk punya body esteem yang rendah. Dan akhirnya muncul nih stereotip bahwa perempuan itu cuma peduli sama fisiknya aja. Perempuan cantik terutama akan dianggap bahwa they got nothing to offer except for their pretty faces. Nah, stereotip ini nih yang juga kemudian mempengaruhi aspek karirnya misalnya. Perempuan yang attractive, yang bekerja di male dominated industry, mereka tuh biasanya harus bekerja dua kali, tiga kali lebih keras hanya untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar muka aja. Dia harus effort nih ngebuktiin bahwa dia juga punya otak, dia juga punya work ethic yang bagus, karena ya itu, banyak orang yang berpikir bahwa cantik itu biasanya bodoh. Terus mereka lebih sering jadi korban sexist comment, sexist encounter, sexual harassment even, karena mungkin ada sebagian orang yang gak bisa ngebedain mana pure compliments, dan mana yang udah inappropriate. Dan even banyak orang juga yang gak tau gimana caranya dealing sama orang yang cakep atau in this case orang yang cantik. Terutama kalau dia laki-laki yang dia patriarki gitu ya, mereka merasa punya entitlement untuk resim perempuan. Media dan industri besar itu menurut gue juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan sih terhadap isu ini. They keep reinforcing the idea that being attractive is the only thing that matters instead of pushing a healthier message, terutama beauty industry. Jadi akhirnya orang tuh akan berlomba-lomba untuk bisa cakep. Karena mereka berpikir bahwa jadi cakep itu adalah jalan ninja ku. It's true, but not really. But the point I'm trying to make is it's complicated. Dan karena isu ini cukup kompleks, kita juga semestinya memperlakukan isu ini sebagai isu yang tidak mudah gitu kan. Karena kalau kita cuma bilang, ah lu kan enak, lu cakep, atau lu kan punya privilege, muka lu cantik gitu. Akhirnya diskusinya juga gak akan efektif. Argumen beauty privilege ini juga gak bisa dipakai untuk dismissing hard work atau effort yang udah orang-orang cakep ini lakukan. Karena bukan salahnya dia kalau dia dapet keuntungan dari fisiknya. Tapi balik lagi, they're also benefiting from this. Dan menurut gue, kita nih masing-masing orang masih saling bantu untuk bisa memecahkan isu ini. That's it for today's video. Terima kasih udah menyimak dengan baik sampai akhir nih. Dan seperti biasa, I really wanna know your thoughts on this. Karena isu ini kayaknya banyak banget diskusinya, terus banyak ada pro kontranya. So I really wanna know what you think of beauty privilege. So feel free to comment down below. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih like, terus subscribe kalau belum. Dan jangan lupa untuk sharing video ini ke orang-orang lain. Entah itu lewat WhatsApp, atau lewat media sosial kalian, supaya makin banyak orang yang nonton video ini, terus conversation-nya akan makin jalan lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!